Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua, kali ini gua gak pake jaket ya, jadi ada yang komen kan soal jaket gua yang gak pernah ganti, jadi gini, sebenarnya itu jaket selalu ada di kursi kerja gua ya, jadi kalo gua kedinginan, karena kan kadang jendela harus dibuka, heater gua matikan agak dingin, gua pake jaket itu, dan memang kebetulan gua juga lebih punya pilihan jersey yang ada beberapa dibanding dengan jaket, semoga nanti ada rezeki bisa beli jaket ya, anyway thank you segala komensnya, segala viewnya, segala timesnya maupun di slidenya, again dari hati gua selalu gua ucapkan terima kasih banyak, well kali ini gua mau bahas sesuatu yang juga cukup banyak ditanyakan dari komen di twitter, lebih banyak juga di youtube ya kan, kenapa gua masih, atau gimana sih gua melihat oleh Gunnar Solskjaer ya, karena kan memang, again, gua 100% masih mendukung oleh Gunnar Solskjaer, untuk menjadi manager Manchester United, ada dua hal yang gua lihat sebagai pakem gua, yaitu adalah proses yang biasa diselimurkan jadi prokes, whatever, dan juga progres, jadi proses ini tetap harus ada progresnya, jadi begini, gua melihat ya, kalo gua mau ngomong dulu nih, ringan amatiran aja, klub itu punya tiga aspek paling tidak kalo ingin berprestasi bagus, yaitu ada aspek manajemen, manager, manager ini adalah ya manager tim, termasuk juga staff kepelatihan ada di elemen manager ini, dan juga pemain atau players, ketiga hal ini harus bersinergi dengan bagus, dan ini yang gua lihat kenapa Manchester United itu bisa sukses di tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an awal, di masa manajernya adalah Sir Alex Ferguson, dimana Sir Alex Ferguson ini mampu bekerja sama, bersinergi dengan bagus, dengan manajemen klub, macem David Gill, atau sebelumnya mungkin Peter Canyon kalo tidak salah, karena lu yang bener-bener sangat kerat hubungannya itu adalah dengan David Gill, lalu bagaimana staff kepelatihan yang pernah diisi oleh Steve McLaren, Brian Kidd, Alex Queros, lalu yang terakhir Rene Mullenstein, dan juga Mike Pillen, ini mereka bisa bersinergi dengan bagus dari dua pihak ini, plus juga pemain-pemain yang ada di Manchester United, artinya pemain-pemain itu mau bermain, mau mendengarkan Sir Alex, mau menggunakan filosofi bermainnya Sir Alex pun juga tim kepelatihannya dia, kalo yang gua baca dari buku biografia, sekali lagi ya, bahkan sering sekali taktik strategi itu tidak disiapkan oleh Sir Alex, tapi Sir Alex menyerahkannya kepada tim staff kepelatihan dalam hal ini, kalo yang diperadibahas itu adalah seorang Alex, Carlos Queros ya, Carlos Queros, sorry, dimana tentu saja terakhir ya Sir Alex yang memberikan keputusan apakah ia dan tidaknya, dan ini kalo gua ngeliat yang tidak ada atau gagal di masa kepemimpinan manajer-manajer setelah Sir Alex lengser, David Moyes, bagaimana tidak punya sinergi yang bagus dengan manajemen, dalam hal ini adalah dengan Ed Woodward, dan juga dengan pemainnya, staff pemainnya, sorry, para pemainnya, karena itu tadi, staff yang dibawa itu mayoritas staff baru semua diganti semuanya, Patrice Efra sudah membahas bagaimana pemain itu tidak nyaman, atau bahkan tidak mau bermain untuk sang manajer, dimana sang manajer sendiri pun seperti kayak bener-bener berjalan sendirian, karena support dari manajemen juga tidak bagus, ada pemain-pemain yang didatangkan memang betul seperti Marwan Velaini, dan lalu juga ada seorang Juan Mata yang berusaha didatangkan karena panik kalo gua pikir ya, karena itu tadi, tim sudah goyang, ternyata tidak ada sinergi yang bagus dari ketiga elemen yang tadi gua sebutkan itu, dan ya David Moyes tidak bertahan lama pun juga ketika Louis Van Gaal datang, Louis Van Gaal berusaha untuk menerapkan filosofi baru, filosofi yang selama ini dia percaya, pemain-pemain pun juga banyak rekrutan yang beberapa memang berdasarkan rekomendasi dia, kalo di bukunya Louis Van Gaal ini, dia mengatakan kalo sebenernya dia puas dengan rekrutan pemain-pemain yang baru, cuman bagaimana penerapan di atas lapangannya itu juga ternyata tidak bagus, pun di buku ini juga dibahas kalo atau di artikel gua lupa hubungan antara Louis Van Gaal dengan seorang Ed Woodborg ini juga tidak bagus, jadi again dari tiga elemen itu ada hal yang tidak sinergi antara manajemen dan juga manager ya, Louis Van Gaal bahkan mengatakan Ed Woodborg ini adalah orang yang tidak ngerti sepak bola, tapi menduduki posisi atas sebuah klub elit, salah satu yang terbesar di dunia. Bagaimana dengan Jose Mourinho? Seperti kita ketahui, rusak hubungannya dengan para pemainnya. Luksho dikritik terbuka, Paul Pogba dikritik terbuka, ruang ganti bergejolak, dan ini yang menjadikan alasan secara resmi bahkan kenapa Jose Mourinho itu diberhentikan dari Manchester United. Dan Manchester United kalo gua pikir, ini hubungan sinergi yang terjadi itu juga tidak bisa hanya 1-2 musim, tapi harus konsisten. Dan inilah kalo again gua balikin lagi, kenapa kok pelatih sekaliber Louis Van Gaal, Jose Mourinho ini gagal, karena tidak ada konsistensi di sana, ada hal yang tidak nyambung ya. Nah, kalo gua ngeliat sekarang dibalikin lagi, apakah hal tersebut bisa konsisten terjadi di jamannya oleh Gunnar Solskjaer, kalo gua meliat sih apa yang sekarang berusaha untuk dilakukan oleh Gunnar Solskjaer, ini berserta timnya adalah nomor 1, dia berusaha untuk melakukan itu tadi ya, sinergitas antara tiga elemen yang tadi itu. Struktur yang jelas, sekarang sudah ada John Murtoh yang dateng kan, dan juga Darren Fletcher yang mengambil alih tugas yang berhubungan dengan sepak bola di luar, apa namanya, taktik dan strategi di atas lapang. Dan ini kan baru terjadi di awal musim ini, dimana musim sebelumnya kan kita tidak punya nih, sosok seperti John Murtoh yang ternyata, sosok inilah yang, atau peran inilah, atau posisi inilah yang, apa yang diperlukan ternyata di Manchester United, dan tidak dimiliki di masa-masa David Moyes, Jose Mourinho, dan juga Louis Van Gaal. Lalu dia berusaha untuk membuat dressing room yang kondusif, dimana hubungan antara pemain itu tadi, kaitannya dengan sinergitas tiga elemen di atas. Lalu nomor tiga, ini yang gue, apa namanya, yang gue soroti, kebetulan musim ini tidak bagus, yaitu adalah taktik strategi sistem yang bisa mengakomodasi para pemain untuk bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya. Memang betul, dalam musim ini kita ada kekurangan, tapi jangan lupa, dan ini juga gue ambil dari artikelnya Andi Mitten, yang gue baca, mengatakan bahwa, jangan lupa loh, kalau kita kritik toal pemainan oleh Gunnar musim ini, musim lalu, musim sebelumnya, musim sebelumnya lagi, itu sebenarnya terlihat ada peningkatan dari sisi permainan. Memang betul, gue nggak bisa menutup mata, memang betul. Pada musim ini, ini menurun. Ini terjadi penurunan. Dan menurut gue, ini yang sekarang salah satunya yang menjadi titik berat oleh Gunnar Solskjaer, dan juga tim kepelatihannya untuk, ya, untuk diperbaikin. Salah satunya, kalau gue ngelihat ringan amatiran adalah, kebutuhan, akan seorang central midfielder, atau defensive midfielder center yang baik. Yang jelas, ini bisa memperkuat tim, karena kita lihat, Manchester United lemah di sisi itu. Nah, ada hal lain, yaitu adalah poin selanjutnya yang gue ngelihat, ini juga salah satu poin positif dari, oleh Gunnar Solskjaer, adalah bagaimana dia merawat, pemain-pemain akademinya. Karena menurut gue, merawat pemain akademinya, bahkan mempromosikannya, ini adalah salah satu culture dari, klub, dari Manchester United. Dan ini sudah berlangsung, sejak lama, bahkan sebelum Sir Alex. Saat ini ada Elanga, ada Soretire, ada Mejrebri, ada Hansen, dan lain-lain. Tidak semuanya, sudah punya kesempatan, bermain di tim utama. Tapi menurut gue, bagaimana oleh Gunnar ini, memberi perhatian terhadap mereka, dengan sering sekali mereka ini, dimasukkan latihan bersama first team. Ada beberapa sudah diberikan debut. Menurut gue, ini salah satu hal yang positif. Memang betul, di zaman Jose Mourinho, ada pemain Scott McTominay, yang diberikan waktu. Akhirnya diberikan waktu, debut, dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Jamannya Louis Van Gaal, tentu saja kita tidak bisa lupa, seorang Marcus Rashford ya. Tapi jangan lupa, di zaman Louis Van Gaal, Louis Van Gaal banyak sekali, memberi kesempatan, kepada pemain-pemain muda, Tire Blanket, Paddy McNair, dan lain-lain yang, menurut gue sih, agak terlalu frontar, dan diobral. Tapi alasannya, yang disebutkan di buku ini, kenapa dia begitu? Karena banyak pemain utama, yang cedera, sehingga dia tidak punya, pilihan yang banyak, untuk tidak menurunkan, itu tadi, pemain Akademi, akhirnya mereka, dia terpaksa, kurang lebih demikian. Lalu, ada, faktor lain lagi, menurut gue adalah, membangun branding klub, yang bagus, dari sisi, bisnis pemain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya, Manchester United ini, tidak dipermainkan, oleh agen, oleh klub, ketika kita akan, membeli pemain, dan juga menjual pemain. Dan menurut gue, ini juga salah satu, yang masih, di, apa ya, masih diusahakan, atau diperjuangkan, atau diperbaiki, di jaman oleh Gunal Solskjaer ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahuin, setiap kali kita mau membeli pemain, itu pasti harganya mahal. Sementara ketika kita ingin menjual pemain, selalu kesulitan. Bahkan, kalaupun kita jual, juga jarang sekali, dengan harga yang bagus. Ya, kalau dilihat lagi, kenapa gue tidak membahas permainan? Kenapa gue tidak membahas, apa, taktiknya? Ya, tentunya gue juga pengen, Manchester United bermain atraktif, selalu menangan, itu tuh, iya. Tapi gue juga tidak bisa menutup mata, sekali lagi, gue tidak bisa menutup mata, bahwa tugas manager, itu bukan cuma itu saja. Tapi hal-hal tadi, yang gue bilang, ya, bagaimana membuat sinergi, atau, ya, itu tadi, memperbaiki hubungan sinergi, yang lebih struktur, terstruktur yang lebih bagus, antara manajemen, manajer, dan juga pemain. Manajer tuh juga punya peran vital di sana. Dan, selama ini, manajer-manajer yang datang, itu belum bisa. Manajer-manajer dengan kaliber, CV atau resume, trofi yang bagus, pengalaman yang mentereng, itu belum bisa menghadirkan itu. Dan, ketika itu tidak bisa dihadirkan, maka, permainan yang menarik di atas lapangan, dan hasil baik berupa hasil yang selalu sering menang, atau bahkan menghasil trofi, itu menurut gue akan sulit. Kalau gue melihatnya dari kacamata seperti itu, memang agak lebih besar sih ya. Oleh karena itulah, gue menilai, dan itu ada satu faktor lagi, yaitu adalah, masa kepemimpinan manajer. Dimana, David Moyes, yang tidak sampai setahun, Louis Van Gaal, yang tidak sampai dua tahun, lalu, Jose Mourinho, yang tidak sampai tiga tahun. Ini mau kita teruskan sampai kapan? Apa namanya, setiap kali, apa namanya, cycle-nya, atau, siklusnya ini akan berulang terus, mau sampai kapan begini? Memang betul, proses ini juga harus tetap ada progres. Gue sepakat, dan memang itu yang gue lihat, dan itu, yang gue pernah sebutkan, di video gue sebelumnya, oleh Isnau, kalau tidak salah judulnya. Nah, gue melihat, progresnya seperti apa sih? Ya, gue ngelihat aja, progres bagaimana, hasil raihan, dari musim-musim sebelumnya. Seperti gue bilang, untuk di Liga, musim sebelumnya, kita ini peringkat kedua, sebelumnya kita peringkat ketiga. Gue ngelihat, dan patokan gue tetap sama, bagaimana musim ini, kita bisa ada di, zona perburuan gelar juara. Yang sampai saat ini, ini kebetulan, belum bisa ada di situ. Kita tertinggal gap, lumayan jauh, dengan pemimpin kelas men, sementara Chelsea. Pun juga, kita sudah disalib sama Arsenal. Ini hal yang harus diperbaiki, dan menurut gue, kapan ini bisa dilihat? Ya jelas pada saat musim terakhir, apa musim akan berakhir. Tapi sebenarnya, tidak harus melulu melihat, ketika musim itu akan berakhir. Maksud gue begini, ketika nanti di perjalanan kita, ketinggalan mungkin 15 poin, dari pemunca kelas men, atau dari jarak Liga Champion, kita kekurangan 10 poin jaraknya, menurut gue ini sudah lampu oranya, bukan cuma lampu kuning lagi, tapi sudah lampu oranya. pun kalau kita tersingkir di, grup stage Liga Champions, di mana musim lalu, kita pun juga demikian ya, tidak ada progres di sana. Lalu ada yang bertanya, kenapa tidak trofi? Ringan nama tiran ala gua, gua ini pingin, klub ini meraih trofi lagi. Gua ini mendukung Manchester United, di masa-masa mereka, cukup rajin mengangkat trofi, dan gua sudah terbiasa dengan itu. Cuma di musim-musim ini, setelah Sir Alex utamanya, gua juga belajar, bahwasannya memang, ada proses yang harus, sekali lagi ya, lu mau, apa namanya, didibelokkan jadi prokes, whatever, terserah, ada proses yang harus dilalui. Dan itulah yang ada di klub-klub lain, yang menurut gua, culture-nya mirip seperti Manchester United. Klub apa itu? Liverpool. Bahkan mereka harus menunggu, sampai hampir 30 tahun bahkan, untuk punya tim yang, atau klub yang punya, apa ya, sinergi yang bagus, antara manajemen, manajer, dan juga pemainnya, di masanya Jurgen Klopp ini. Bagaimana Jurgen Klopp, sangat enak sekali, bisa mengganti-ganti staffnya, contoh. Bisa di cek, siapa asistennya dia, musim lalu, siapa musim ini, dan lain-lain. Dan tim itu, cenderung stabil sama saja. Dan menurut gua, kenapa? Ya karena itu tadi, fondasi dari tiga elemen yang tadi itu, yang gua bilang, manajemen, manajer, dan juga pemain, ini sudah terbangun dengan cukup baik. Dan ini sekali lagi, elemen penting ini, yang sedang diusahakan, dibangun di masa, oleh Gunal Solskjaer. Dan menurut gua, kalau itu akan terjadi, maka permainan, kemenangan, dan bahkan trofi itu, akan datang dengan sendirinya. Ada catatan lagi sih, menurut gua, yang penting itu adalah, proses yang terus berprogress, peringkat tiga, ada di zona perburuan, gelar juara, yang again, menurut gua, gua, mau menunggu nih, biasanya Manchester United ini, secara culture, atau kebiasaan itu, setelah tahun baru, itu bounce backnya disitu, di zaman Sir Alex pun demikian, musim lalu pun juga kita demikian. Ini gua pengen lihat, kalau seandainya ini tidak terjadi, maka akan sulit. Di beberapa video gua sebelumnya, gua bilang bahwasannya, partai melawan Watford ini, salah satu kunci. Kalau kita kalah, ini, bisa jadi berakhir dengan tidak baik. Karena setelahnya kita akan, tandang ke Villarreal, kita akan tandang ke Chelsea, kita akan menghadapi tim yang sedang, naik down Arsenal. Ini, secara moral, tentu saja sangat-sangat tidak bagus. Dan gua ingin melihat, apa namanya, dari partai ke partai. Untuk melihat itu tadi, benchmarknya, bisa bangkit tidak, di posisi kelas men. Lalu itu tadi, Liga Champions juga, gua harapkan bisa lolos ke babak, knockout stage ya. Again, kalau dibilang, gua sih merasa, atau berpikir, menjadi juara Liga Champions musim ini, itu masih belum realistis, bagi Manchester United. Kita masih belum, belum punya, apa ya, belum punya, kesatuan yang bagus, filosofi, sistem yang bagus, yang, yang, yang kokoh di tim ini. Sehingga, ketika kita akan menghadapi tim-tim, yang punya kekokohan di sisi itu, ya kita pasti akan, keteteran, akan kesulitan. Memang betul, kita ada pemain-pemain, macam Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Jadon Sancho, tapi mereka ini juga masih, beradaptasi, dengan tim, dengan sistem, kapan mereka datang. Jadon Sancho, jangan lupa, ketika dia datang ke Manchester United, dia ada masalah, infeksi di, telinganya, sehingga mengganggu, masa adaptasi dia. Cristiano Ronaldo, datang di menit-menit akhir. Rafael Varane, ya kita tahu, ternyata dia, injurinya, injuri prone ya, sering cedera. Jadi menurut gue, hal seperti inilah, yang menjadi tantangan, bagi seorang, oleh Gunnar Solskjaer. Dan, terakhir ini, gue sebagai fans, gue selalu 100% mendukung, klub. Dalam hal ini adalah, manajer. Tentu saja, gue juga, kalau tim itu kalah, gue juga sedih. Kalau kita tersingkir, atau bermain jelek, gue tentunya juga sedih. Tapi again, gue mendukung, klub, seperti, apa ya, ya gue mendukung klub itu, sudah. Memang gue pastinya ada kemenangan, tapi bukan itu yang gue, yang gue utamakan saat ini. Bagaimana gue mendukung klub. Karena gue juga melihat dari sisi lain, bagaimana supporter di Eropa, contohnya. Ini di tim Belanda aja kan, tidak semua itu, mendukung Ajax. Tidak semua mendukung, Feyenoord. Padahal, kalau orang mau mendukung, apa namanya, mau, ya, mendukung tim yang selalu dapet piala, ya sudah, dia tinggal dukung Ajax saja. Dan pendukung Ajax itu, kalau gue bisa bilang, itu tidak hanya yang tinggal di Amsterdam, tapi di seantiru Belanda. Tapi kenyataan kan tidak. Bagaimana mereka juga bisa mendukung tim-tim kecil. Apa sih yang mereka harapkan? Ya, mereka enjoy saja. Dan gue, sekarang sedang belajar dalam tahap seperti itu. Gue dulu ada di tahap, di mana gue mengharapkan selalu ada piala tiap musim, di jamannya Sir Alex. Karena, ya memang pada saat itu, seperti itulah keadaan klubnya. Nah, sekarang kita ternyata tidak dalam keadaan yang seperti itu. Dan menurut gue sih, kadang ada juga hal-hal yang tidak realistis, buat gue secara pribadi. Kalau contoh, seperti gue mengharapkan, untuk juara Liga Champions. Which is buat gue belum realistis saat ini. Tapi gue harapin, mungkin kita tidak perlu menunggu lama, untuk bisa ada di zona itu lagi. Dan ini yang sedang diusahakan, dan ini yang gue lihat, yang sedang dibangun kembali, sedang dikembangkan lagi, sedang diperbaiki di Manchester United. Kalau seandainya poin tadi itu, 1-3 tidak berhasil, artinya peringkat Liga jelek, tidak lolos group stage, Liga Champions. Ya, menurut gue sih, pasti akan berat ya, masa-masa seperti itu. Gue jadi ingat lagi nih, masa-masa seperti gue mendukung di jamannya David Moyes. Tapi again, gue ini belajar sekali lagi, untuk berubah mindset-nya, dalam mendukung Manchester United. Dan ketika nanti, suatu ketika, kalau saya adaikan oleh Gunnar Solskjaer ini selesai, dipecat atau mengundurkan diri, maka, yang gue katakan pada saat itu adalah, terima kasih, thank you, terima kasih, and good luck in your life, and your career. Once a rat, always a rat. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.